ala bidikirilah hitam ba'inuluh jelas banyak-banyak ingat kepada Allah agar hati menjadi tenang satu kita belajar untuk tidak menjadi Tuhan satu itu nih jangan merasa menolong kemudian kalau orang yang kita tolong itu dolimi kita ya itu harus disyukuri loh kok malah disyukuri gimana itu adalah Allah akan memberikan pahala kepada kita dengan amat besar tanpa kita melakukan apa-apa yang mana pahalanya kalau orang itu mendolimi kita nantinya amal soleh orang itu akan diberikan kepada kita nanti kalau amal solehnya itu hilang dosa kita diberikan kepada mereka kalau orang Jawa bilang opo yorayna bukan gitu makanya kita belajar dengan guru-guru yang baik itu adalah memahami bahwa hadis yang barusan tadi saya ceritakan itu bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari kalau memang pahala itu besar apa kita nggak tersyukur Alhamdulillah Alhamdulillah aku dapat pahalanya dimana aku tidak mengerjakan sesuatu tapi dapat pahala opo raihna insyaallah gitu jadi nggak usah takut orang yang kita bantu saya bilang bantu bukan menolong ya kita bantu menjadi berhasil kemudian malah dolin kepada kita kalau saya malah bersyukur Alhamdulillah saya nggak siap ditanyain tentang istri ya oh justru mau nanya istri temukan ya istri juga sih ini biasa kejadian ini dalam suatu rumah tangga dimana orang tua baik ayah maupun istri sering marah kepada anaknya itu kata-katanya nyerempet-nyerempet ke sirikus kamu kalau nggak saya biayai nggak mungkin sukses kamu kalau nggak saya lahirkan nggak ada di dunia ini nah kaitannya sama doa ibu itu di hijabah Allah gimana itu istri ya ada beberapa hal yang itu akan menjadi ujian bagi si ibunya atau orang tuanya ujiannya apa nanti anaknya memang sukses tapi pada saat sukses nanti nggak suka sama ibunya tapi kalau ibunya kalau kamu nggak saya biayai nggak akan sukses nanti oleh Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala diturunkan si anak menjadi anak yang nggak punya apa-apa bisa aja seperti itu apalagi kalau anaknya imannya kurang oh itu bisa seperti itu agar tapi nanti anak itu seperti itu nanti orang tuanya yang ngomong itu belum meninggal jadi dia akan diingatkan dengan kata-kata yang sering dulu dia ucapkan nah ini juga harus hati-hati makanya kita ambil salah satu hadis bahwa bicara orang muslim nah itu adalah doa jadi kita harus pahami seperti itu hadis itu memang benar makanya kalau bisa doain kamu sama orang tua kok seperti itu mudah-mudahan kamu itu jadi anak sholai atau sholai itu doanya baik kalau sama istri yang muslim sekali nasihatin ya sama doanya kamu itu kalau dikasih tahu kok susah sekali jadi istri kok beler aja eh tau beler nggak malas jadi istri malas malas kalau hanya cuma sehari seminggu nggak apa-apa malas kok puluhan tahun kan gitu ya mudah-mudahan kamu diberi jalan oleh Allah Ta'ala menjadi istri sholai amin diberi jalan iya lah diberi jalan menjadi istri sholai itu macem-macem biasa bisa aja naik kendaraan serempet masuk rumah sakit akhirnya minta maaf sama suami maafin ya ya aku begini begini aku lagi ngerawat kamu gitu ya kena juga gitu ya gimana Allah akan menjadikan seorang itu mau soleh kayak mau doa itu macem-macem jangan dianggap kalau kita doa menjadi soleh atau solehah namanya istri yang solehah tadi ya maksud saya itu-itu terus enak nyaman tidur di kasur empuk terus dia enak dikelilingin bidadari kalau dia cowok dikelilingin bidadara kalau dia istri nggak begitu cara Allah Ta'ala atau doanya supaya saya jadi senang suaminya doa suaminya semuanya emang ada senang senang hati aja nggak boleh senang itu biasanya sifat dari orang-orang yang agak jauh dari Allah Ta'ala senang ya itu sifat dari orang agak jauh wah aku senang aku begini begini nah itu kan ada nafsu disitu makanya saya bilang agak jauh ya tapi kalau ada orang dekat sama Allah Ta'ala senang itu dia nggak akan dia akan selalu mau apa namanya memuji Allah walaupun dia ujiannya juga tidak keras sifat orang di sebelahnya pun nggak tahu bahwa dia hatinya senang atau dia sulitan sama kesenangan mendempetan kalau dikasih senang dia akan aduh nanti dapat ujian jadi dia nggak bisa senang kalau dikasih kesesulitan wah ntar ada kesenangan ntar ada kesenangan sebenarnya ngem-ngem diri jadi sebenarnya kesulitan dan sesuatu yang menjadikan sesuatu yang menjadikan hati kita itu senang hati ya senang saya bilang bukan saya senang ya menjadikan hati kita senang itu semuanya itu atas izin Allah jadi flat aja flat aja kalau senang ini dari Allah kalau ini ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita itu dari perbuatan kita kenapa sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala ma'asobakamin hassanatim faminallah wa ma'asobakamin syahyatin faminafsi jadi apa saja nikmat yang Anda terima dari sisi Allah makanya kalau sesuatu yang menjadikan hati kita itu senang pujilah Allah itu dari Allah kalau sesuatu yang tidak nyaman itu dari diri kita jadi nggak usah yang aneh-aneh belajar flat flat itu biasa sehingga kalau kita diberi kesenangan oleh Allah Ta'ala kita nggak bangga nggak senang nggak hura-hura ya biasa saja kalau kita diberi ujian oleh Allah Ta'ala menurut kita itu kurang nyaman ya biasa saja jadi itu mudah-mudahan bisa menjadi pengingat jadi jangan menjadi jiri kita Tuhan bagi orang lain karena itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala tapi disukai disukai siapa? setan cocok bener kan gitu astagfirullah jadi jangan lakukan itu karena nanti akan bertemu dengan kerombolan para setan di neraka udah lah jangan jangan merasa kita bisa ini bisa itu nggak usah jangan merasa diri kita itu seperti Tuhan dan orang muslim yang seperti itu sangat jarang sekali sakit dan dia akan tidak bisa memohon ampun karena tidak tahu karena kesombongannya jangan juga merasa ngasih makan 230 orang juta ya jangan loh jadikan dia kayak Tuhan nantinya ya jangan seperti itu gitu nah belajar dari situ sebelum nanti dia itu bener-bener dia orang yang seperti itu biasanya nggak pernah nggak pernah mau-nampun makanya disini harus hati-hati jangan bicara jangan bilang kalau dia tidak saya tolong nggak boleh kita belajar walaupun mungkin dedek-dedek itu setan di dalam dada yang selalu menginginkan kita itu akan ujung ria sombong mudah-mudahan ini bisa kita jauhi ya sehingga kita belajar untuk lebih tahu itu dalam semua sisi amin amin alhamdulillah terima kasih banyak Pak Ustaz nasihatnya untuk kita berdua dan juga mungkin untuk semua para pemirsa dan sahabat beriman para peberada yuk kita sama-sama hati-hati menggunakan tubuh ini karena tubuh ini adalah titipan Allah selamat menikmati